Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya rakyat Indonesia dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan sedikit menanggapi terkait pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dudung Abrahman terkait masalah agama dan ini viral Hai dan disini juga saya sedikit berbicara terkait apa yang disampaikan oleh beliau sebelumnya saya sampaikan beritanya dulu yang viral di media sosial yaitu saya ambil dari medianya republika.co.id dengan judul General Dudung titik 2 jangan terlalu Hai dalam mempelajari agama Hai republika.co.id Jakarta Kepala Staf Angkatan Darat oleh Surya ini loncet-loncet nih Hai iya kan Oke lanjut ya Kepala Staf Angkatan Darat General Dudung Abrahman menyempatkan bertausia di Masjid Nurul Amin kota Jayapura Provinsi Papua beberapa waktu lalu hal-hal itu dilakukan General Dudung diselah kunjungan kerja ke Kodam 17 Cenrawasi Hai kasat didampingi Habib Hussein bin Hasim bin Toha Bagil saat mengisi tausia General Dudung juga memberikan kuliah subuh sekaligus memberi bantuan kepada pengurus masjid Hai dalam video yang diunggah akun Dispenat Dudung menyinggung tentang implementasi rasa syukur yang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk menunikkan sholat Dudung pun menyebut tentang ilmana sebagai tingkatan keimanan umat Islam Hai iman taklit ada iman ilmu ada iman iyan ada iman hak atau hakul yakin dan iman hakikat oleh karena itu banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini katanya hadis itu kata Nabi Muhammad SAW oleh karenanya jangan terlalu dalam jangan terlalu dalam mempelajari agama A ujar General Dudung yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam di mimbar masjid dikutip Republika dari Twitter Dispenat Ahad lima noh Desember 2021 Hai kepada jamaah salat subuh menurut dudung dampak terlalu dalam mempelajari agama adalah terjadinya penyimpangan akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan kayak sumpah prajurit sabta marga dan lawapan wajib TNI kalau kalian prajurit tidak memahami tidak mengerti artinya sabta marga sumpah prajurit dan lawapan wajib TNI ya kata kasat General Dudung menyambangi markas kodam 17 Cenrawasi di Jayapura Papua selasa 23 November 2011 eh 2021 sebelumnya ke Monaco Manokwari mengunjungi markas kodam 18 Kasuari Hai kemudian menyempatkan ketimika untuk bertemu prajurit batalion Raider 754 MN Mekangasi Grigib 20 Imajaya Kramo di PC3 Kostrat Hai nah ini saudara ku A terkait pernyataan yang dilakukan oleh Pak Dudung ya nah ini kalau menurut saya ini ya ini sedikit saya juga ikut eh memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh eh General Dudung ya ini kalau menurut saya ini sesuatu yang kurang tepat disampaikan masa tidak boleh menalami agama ini ngeri kalau doktrinya begini kawan ngeri ya ngeri karena apa agama itu adalah fondasi ya fondasi awal setiap orang 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 itu tidak mengenal provisinya apapun mau tentara mau polisi mau PNS mau raya jelata mau pejabat apapun ya mau general mau tantama bintara mau anggota dewan seluruh manusia itu malah harus lebih mendalami agamanya karena di dalam agama itulah kita diajarkan apa itu etika sopan santum berbicara yang benar dan yang baik mungkin kalau mempelajari agama yang aneh-aneh aliran aneh-aneh oke tapi secara umum ya harus didalami agama karena disitulah agama itulah mengajarkan apa itu loyalitas saya kasih contoh nih di dalam Al-Quran yang kurang lebih bahasanya itu kalau di Indonesia kan itu adalah jika engkau diberi pemimpin yang jolim maka sebaik-baik engkau adalah sholat dan sabar nah nanti dijabarkan itu seperti apa bukan menurunkan bukan menjatuhkan ini saya saya punya pengalaman dulu waktu di Batali 501 saya Lieutenant 2 saya berapa kali di undang ceramah terakhir saya ceramah itu di Masjid Agung Madiun ceramah pada saat malam ya malam bulan puasa bulan-bulan saya di undang saya di undang itu sebagai penceramah di masjid saya kemandan Kompika itu waktu itu saya pakai sorbang ceramah disitu hadir ada kapolres ada dandim waktu itu ada kapolwil kalau nggak salah itu ada ya ada banyak pejabat ada wali kota ada Pak wali kota juga disitu di Madiun ya tahun 2000 antara 2006-2007 juga itu ya saya ceramah eh 2006-2007 apa ya 2006-2007 sekitar 2006-2007 2007-2008 lah sekitar segitu waktu saya di Madiun semua anggota tahu bahwa saya ini selalu cerama cerama di Masjid Batalion nah waktu itu saya mengangkat tema tentang pemimpin saya menceritakan sebuah riwayat terkait masalah penunjukan seorang pemimpin yaitu dimana ada hamba yang soleh di salah satu negeri yaitu di negeri Sam nah disitu ada utusan raja menemui orang itu supaya menjadi gubernur namun hamba yang soleh ini tidak berani menolak jabatan menjadi gubernur di wilayah itu atau jadi pemimpin lah nah berapa kali diajak nggak mau ya memimpin di wilayah itu akhirnya datang lagi salah seorang hamba yang soleh menemui hamba yang soleh tadi yang diminta jadi gubernur lah atau sekarang pejabat lah apa diingatkan jika kamu nah jika engkau betul-betul hamba yang soleh taat kepada Allah taat kepada Sampun Cipta maka ambillah amanah itu ambillah jabatan itu sebagai sebuah ujian untuk mengetahui kadar dan kualitas keimananmu itu diingatkan oleh sahabatnya ya maka setelah itu singkat cerita diterimalah amanah itu sebagai pemimpin di wilayah itu di salah satu negeri di negeri Sam waktu itu maka setelah menjabat singkat cerita utusan raja berangkat ke pejabat yang baru itu dia bilang dia bawa kain, sutra, emas, berak, makanan di bawah dia bilang ini titipan dari raja amanahnya adalah ini untuk rakyatmu ya karena amanahnya itu rakyatmu maka si pejabat yang baru ini dia bagikan semua itu kepada rakyatnya si menteri ini lihat akhirnya balik dia ke kerajaan raja nanya kepada sementeri weh menteri itu pejabat baru itu apa yang dilakukannya itu setelah dikasih eh dia bagi semua anunya itu dia bagikan semua emas, perak eh sutra makanan kepada rakyatnya sedangkan dia sendiri tidak ngambil sedikitpun kaget rajanya kaget akhirnya dibawa lagi emas yang lebih banyak, perak yang lebih banyak pakaian yang lebih banyak makanan yang lebih banyak dengan amanah yang sama dan ternyata pejabat yang baru naik ini tetap melakukan yang sama dibagikan kepada seluruh rakyatnya karena amanahnya untuk rakyat menteri ini ingin tahu kehidupannya pejabat yang baru ini dia datangi eh saya mau ke tempat tinggalmu oke boleh setelah dibawa ke tempat tinggalnya kaget ini saya menteri dia temukan tempat tinggal yang isinya kosong kecuali di dalamnya itu di ruangan paling belakang itu pun ada keranjang isinya batu 3 biji tidak ada makanan tidak ada tempat tidur menteri kaget dia bilang kenapa kau nggak ngambil bagian dari situ itu dia bilang amanahnya untuk rakyat bukan untuk saya termenung menteri sampai balik lagi ke kerajaan ditanya oleh rajanya apa yang dilakukan oleh pejabat yang baru dia lakukan yang sama kaget rajanya inilah saya angkat ini adalah pemimpin yang amanah saya naikkan riwayat ini dalam cerama saya didengar semua disitu ada wali kota ada ke polres dandim ya banyak pejabat-pejabat penila juga disitu di masjid agung di Madiun itu di sampingnya alun-alun saya sengaja naikkan itu apa yang terjadi setelah saya mau pulang selesai saya dibisikin sama tamir masjidnya saya dikasih duit dikasih omplok saya bilang itu omplok untuk apa ini pak biasa kalau habis cerama saya bilang saya masih digaji oleh angkatan darat oleh TNI saya masih digaji oleh negara saya masih dapat gaji karena saya seorang tentara tolong buka itu anu tolong buka itu omplok dibuka saya bilang tolong bagi tiga sepertiganya masukkan ke dalam kas masjid itu di anu kotak masjid itu sepertiganya sepertiganya buat sepertiganya buat kamu sepertiganya buat saya mau kasih yang punya sorbang yang saya pakai ini setelah sudah kasih begitu dia bisikin saya Pak Saleh ada ada petunjuk karena dianggap Pak Saleh terlalu keras menyinggung pemimpin dalam hal masalah amanah dalam cerama maka kami tidak undang lagi Pak Saleh untuk cerama di musjid agung ini saya bilang ya gak apa-apa terima kasih saya ini berbicara bukan kemauan saya saya menyampaikan ini adalah riwayat dan bahkan ini saya sudah bacakan tadi terkait firman Allah dan hadis-hadis Nabi sudah saya beritahu diantaranya adalah wahai para pemimpin kelak setiap pemimpin akan diminta hasil kemimpinannya wahai para pengembala kelak hasil kembalaamu akan diminta pertanggung jawabannya itu yang saya pahami saya tidak undang lagi nah saya berpikir saya mendalami agama berbagai macam kitab saya baca diskusi-diskusi dengan ustad-ustad turunan daripada Al-Quran dan saya juga sering diskusi dengan pendeta terkait pasal kepimpinan bahwa ternyata kalau kita setiap umat beragama menjalankan apa yang ada dalam ajaran agama masing-masing dunia ini damai loyalitas terbentuk keikhlasan terwujud ini efek kalau kita terus mendalami agama karena agama ini setiap saat setiap detik sampai kapanpun ilmunya ini harus dipelajari dan dipraktekkan jadi kalau jadi keliru ya keliru kalau Pak Dudung ya General Dudung Pak Kasat ini sinur saya ini bapak saya ini keliru kalau dikatakan mendalami agama itu berbahaya yang berbahaya itu adalah asal mempelajari aliran-aliran agama karena banyak ini kelompok-kelompok banyak aliran banyak makanya tidak salah Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan atau kelompok tidak salah nah sedangkan kita di Indonesia ini kan mayoritas jamaah apa ahli sunnah al-jamaah sebagai yang bagian penengah tengah akhirnya banyak reaksi saran saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dunung Abraham jangan terlalu banyak masuk ke sana kalau tidak mengesah ilmunya terkait masalah agama kenapa ini membahayakan persatuan angkatan darat karena di angkatan darat banyak yang memiliki agama dan bisa jadi mengarahkan kepada warga ini untuk tidak sempati kepada tentara khususnya yang memahami masalah agama dan boleh kita ketahui Panglima TNI pertama di negeri ini General Sudirman mengajak untuk taat beribadah dan mendalami agama General Sudirman karena kalau didalami agama itu loyalitas itu terbentuk keikhlasan itu terbentuk jika setiap prajurit mengatakan saya mengabdi kepada negara lewat tentara adalah sebuah ibadah maka saya punya keyakinan maka setiap perorangan tentara akan ikhlas menjalankan apa yang menjadi tugas pokoknya karena mereka menganggap bahwa pekerjaan ini adalah ibadah nah ilmu ini jarang disampaikan tugas perintah negara adalah ibadah loyal kepada pimpinan adalah ibadah taat kepada atasan adalah ibadah menjalankan perintah adalah ibadah karena perintah-perintah yang berdasarkan sumpah prajurit sabta marga lapan wajib teh ini tidak ada disitu yang melanggar agama tidak ada repot ya jadi disini saya sangga disini sedikit arahan tolong bapak kasat jangan sentuh rana-rana begitu kalau pemahaman agama belum begitu luas ini saya lihat viral kemana-mana akhirnya apa dibully ya karena tentara itu harus penengah harus penengah kalau bisa itu doktrin kepada seluruh tentara ya ajari dalami agama kalian masing-masing yang Islam yang dalami Islam yang protestan katolik hindu buddha kalian dalami semua agama dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bah itu luar biasa ini seakan-akan seakan-akan ajaran agama ini tidak baik kalau begini harus agama harus didalami oleh siapapun karena agama ini pelajarannya tidak batas waktu agama itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita sholat puasa bukan hanya sekedar itu tapi banyak yang lebih dalam lagi yaitu pemaaf banyak ini saya sampai kayak begini karena udah mulai saya lihat ini saya di WA dari berbagai kalangan mau tentara yang aktif yang purna yang warga biasa juga seperti saya ini ya gimana itu jenderal duduk menyentuh-nyentuh ke sana itu saya bilang udah sabar saya nanti ingat ke lewat media sosial aja lah karena saya nggak saya juga nggak pernah juga diajak ya mungkin karena mayor pernayorawan tidak pantas duduk dengan jenderal untuk mungkin diskusi kah untuk saling memberi masukan memberi masukan maka saya sampaikan lewat media sosial ya jadi sekali lagi ini terus pro kontra yang bahaya ini kalau terjadi pro kontra di tubuh TNI karena ini masalah keyakinan masalah agama karena apa yang menyelamatkan secara kita pribadi masing-masing adalah agama baik dunia maupun akhirat tidak bisa lepas dari situ ini saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan semoga pak duduk ya si nur saya abang saya bapak saya mau menerima masukan dari pernayorawan seperti saya ini yang cuman pangkat rendahan yaitu cuman mayor pernayorawan doang yang mungkin tidak pantas duduk bersama dengan jenderal-jenderal kali ya jadi saya lebih baik ngomong di medsos di media sosial seperti ini ini segera hanya mengingatkan saja karena sudah ramai ini bahaya ini sebagai membahayakan persatuan karena sudah nyentuh rana-rana seperti itu terkadang merasa tinggi ilmu kita ini terkadang malas salah ngomong intinya kalau saya berdalam agama ya keyakinan masing-masing insyaallah ya kita selamat dunia dan akhirat selamat dalam tugas-tugas apapun demikian salam hormat buat kepala staf angkatan darat saya berbicara begini hanya sekedar mengingatkan bukan untuk mendiskritkan ataupun menjelekkan bukan ini demi kebaikan semuanya khususnya persatuan Indonesia mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati